RUDAL SARMAT Rudal Sarmat juga dikenal sebagai RS-28 Sarmat atau SS-30 Satan II adalah rudal balistik antarbenua atau ICBM yang dikembangkan oleh Rusia sebagai bagian dari program modernisasi senjata nuklirnya. Rudal ini dianggap sebagai salah satu sistem rudal tercanggih dan paling kuat yang pernah dikembangkan oleh Rusia. Rudal Sarmat dikembangkan untuk menggantikan rudal balistik R-36M2 Voevoda yang sudah tua dan untuk meningkatkan kapabilitas nuklir strategis Rusia. Pengembangan rudal ini dimulai pada akhir tahun 2000 sebagai bagian dari upaya modernisasi senjata nuklir Rusia. Sarmat memiliki berat sekitar 200 ton dan ditenagai oleh mesin roket cair yang kuat. Rudal ini memiliki kemampuan membawa hulu ledak Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle yang berarti dapat membawa beberapa hulu ledak yang dapat dipandu menuju target yang berbeda. Sarmat memiliki jangkauan yang sangat besar, diperkirakan sekitar 18.000 km atau lebih. Ini memungkinkannya untuk menyerang target di seluruh dunia. Rudal ini dapat mencapai kecepatan hipersonik pada bagian terakhir penerbangannya yang membuatnya sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan rudal antibalistik. Sarmat dilengkapi dengan Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle yang memungkinkannya membawa beberapa hulu ledak yang dapat dipandu secara terpisah menuju target yang berbeda. Kemampuan ini meningkatkan daya rusak dan daya tembak rudal. Rudal ini dilaporkan memiliki kemampuan untuk menggelebui sistem pertahanan rudal musuh dengan melekukan manuver yang rumit dan tidak dapat diprediksi. Kecepatan tinggi dan kemampuan manuver di atmosfer bagian atasnya membuatnya sulit diintersep. Sarmat dilengkapi dengan sistem penargetan presisi tinggi yang memungkinkan rudal ini menyerang target dengan akurasi yang tinggi. Kemampuan ini memastikan efektivitas serangan nuklir strategis. Rusia berencana untuk mengintegrasikan rudal ini ke dalam angkatan nuklir strategis mereka untuk meningkatkan kemampuan deterent nuklir mereka. Rudal Sarmat menjadi bagian dari upaya modernisasi senjata nuklir Rusia dan bertujuan untuk menjaga kemampuan deterent nuklir negara tersebut. Kemampuan tinggi dalam mengatasi sistem pertahanan musuh membuatnya menjadi salah satu rudal balistik antar benua tercanggih di dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!